What's up guys, welcome back to my youtube channel again, again, and again balik lagi sama gue, Isan Julvikar ya, di video kali ini gue akan kasih tau ke kalian cara hubungkan airpods kita ke laptop kita yang laptop windows ya selama ini mungkin temen-temen hanya tau airpods itu bisa terhubung dengan macbook atau ekosistem apple seperti iphone dan lainnya di android sebenernya juga bisa tapi fungsionalnya kurang powerful nah, kalo memang di ekosistemnya apple itu memang powerful banget ya untuk fungsionalnya akan powerful sekali kalo di ekosistem apple nah, disini gue akan kasih tau ke kalian cara hubungkan airpods gue ini gue menggunakan airpods gen 2 akan gue hubungkan ke laptop gue yang windows ini nah, disini udah terhubung sebenernya ke iphone gue gue akan kasih tau ke kalian cara hubungkan airpods ke laptop kita yang windows oke, jadi simak video ini gak selesai langsung aja, check this out guys pertama-tama gue mau kasih tau ke kalian karena ini ada konfigurasi di komputer jadi akan ada tampilan komputer ya disini gue udah terhubung airpods gen 2 gue dengan iphone gue disini kalian bisa lihat sendiri oke, kita ke komputer sekarang untuk konfigurasi ke laptopnya oke, di layar komputer kalian sudah bisa lihat kalian buka dulu yang setting atau show bluetooth device disini gue buka, ini nih kalian sudut kanan kalian lihat icon bluetooth ini, kita klik kanan aja lalu kita show bluetooth device nah, akan muncul tampilan seperti ini di airpodsnya kita buka tutupnya seperti ini casingnya lalu kita tekan bagian belakang ini nih kita tekan dan tahan sampai ke dap ke dip, oke? setelah itu, di komputernya kita pilih yang atas ini nih add bluetooth or other device lalu kita pilih yang bluetooth nah, disini kita udah bisa lepas ya kalian bisa lihat, disini udah kedap ke dip seperti ini kita sudah bisa lepas bagian belakang yang tadi kita tekan kita tap aja disini, udah terbaca ya airpods di komputernya udah terbaca, kita tap aja untuk connecting dan selesai kita tap dan, oke berjalan dengan normal dan lancar disini kita bisa cek volumenya sudah ke airpods, oke? sekarang gue akan tunjukin kalau ini sudah berfungsi ya, karena tadi kita udah hubungkan airpods kita ke laptop kita nah, disini sekarang kita akan tes untuk menggunakannya oke, gue akan buka dan gue gunakan airpodsnya ya, seperti biasa pada saat connect ke iphone dan ini sama saat kita connect atau terhubung ke laptop kita yang windows dia akan bunyi jedeng, kayak gitu cek oke, dan di laptop, di layar komputer kalian bisa lihat statusnya sudah connected seperti ini dan di bagian volume-nya juga sudah terganti di airpods ya, dan kita akan coba untuk mendengarkan musik disini gue akan buka iTunes dan gue akan tes untuk play lagu berjalan, coy kita bisa mendengarkan lagu di laptop kita yang windows menggunakan airpods kita, oke? dan funksional yang berfungsi hanya double tap di airpods kita untuk play dan stop music kalau misalkan next lagu atau previous lagu, itu tidak berfungsi sekarang gue coba double tap ya, musik berhenti kalian bisa lihat di layar komputer ketika gue double tap lagi, musik menyala atau play musiknya oke? untuk Siri dan computer lainnya itu tidak berjalan jadi hanya double tap saja untuk play dan stop music dan untuk masalah kualitas lagu, Dolby Atmos atau tidak susah membedakan ya gue udah coba untuk mendengarkan musik yang sudah Dolby Atmos dan gue dengarkan yang tidak Dolby Atmos itu sedikit berbeda sedikit apa? bukan berbeda, tapi sedikit apa dibilangnya ya sedikit apa ya? gak bisa kita bedakan gitu agak tipis rasanya tapi so far intinya di video ini gue ingin kasih tau ke kalian untuk bisa menghubungkan airpods kalian terhadap laptop Windows kalian oke? mari kita balik ke meja oke, itu tadi adalah cara menghubungkan airpods kita terhadap komputer kita yang Windows ya dan bagaimana untuk sebaliknya kita terhubung lagi ke iPhone kita nah, disini statusnya not connected ya jadi kita harus connectin lagi ke airpods kita jadi memang agak sedikit, apa ya? sedikit sulit ya ketika kita sudah terhubung ke laptop tapi ke iPhone kita harus connect kembali gitu gak langsung automatic connect atau terhubung nah, disini kita tinggal seperti biasa aja kalau kalian buka tutup casingnya dia akan muncul seperti ini kalian tinggal tap connect aja lalu kalian ikutin hold button bagian belakang kita hold button bagian belakangnya dan ya, sudah terhubung kembali ke iPhone kita kita tap done dan muncul seperti ini ya, ini sudah terhubung lagi ke iPhone kita dan dari laptop sudah tidak terhubung kalau mau ke laptop lagi kalian harus melakukan cara dari awal di video ini kayak gitu paham ya? ya, itu tadi cara menghubungkan airpods kita ke laptop kita yang Windows ya, gue tahu beberapa dari teman-teman semua disini tidak memiliki Macbook pastinya atau tidak lengkap ekosistem Apple-nya cuman, tetap bisa dihubungkan airpods kita ke laptop kita yang Windows seperti di video ini caranya dan semoga cara ini dapat membantu teman-teman yang memang apa ya? yang selama ini menggunakan TWS lain ke laptopnya kalian bisa menggunakan airpods juga untuk laptop kalian yang Windows oke? dengan cara di video ini semoga kalian dapat mempermudah kalian dalam penggunaan airpods kalian dengan iPhone kalian dan laptop kalian yang Windows kayak gitu ya, segitu aja video gue kali ini semoga bermanfaat buat kalian dan jangan lupa kalian like video ini share video ini ke sosial media kalian ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun kalian share aja sebanyak-banyak ya dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini so, see you next video bye-bye sub indo by broth3rmax